Intro Tak sabar jadi WNI Kabar terbaru Sandy Walsh dan Jordi Amat jelang detik-detik sumpah WNI Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Kalau sudah, mari kita lanjut Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat Diperkirakan akan segera tiba di tanah air Kedatangan kedua pemain ini dikarenakan sumpah WNI akan digelar secara offline Kepastian terkait babak akhir naturalisasi kedua pemain ini Dikabarkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Kiriawan Melalui Instagram pribadinya Dia memastikan jika sumpah WNI akan dilakukan pada Kamis 17 November Setelah menjalani sumpah, Sandy dan Jordi sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia Atau secara sah menjadi warga negara Indonesia Mendapatkan kabar ini, Sandy Walsh terlihat cukup bersemangat Dia langsung terbang dari Brusil Airport menuju ke Jakarta Namun pemain dari klub Belgia, Kavi Michelin ini terlihat transit di Turki Sebelum melanjutkan perjalanannya ke tanah air Menariknya lagi, dari unggahan di laman Instagram Story Sandy Walsh Dia mengabarkan jika sedang belajar lagu kebangsaan Indonesia Raya Waktu perjalanan yang panjang dimanfaatkan untuk menghafalkan lagu Indonesia Raya Yang akan dinyanyikan saat sumpah WNI Belajar di pesawat, tulis Sandy Walsh Sementara itu Jordi Ahmad diperkirakan akan tiba di tanah air malam ini Sebelumnya, Jordi memiliki satu pertandingan dengan Johor Darul Tazim Di Piala Malaysia melawan Sabah FC pada 15 November Pada lagu tersebut, dia tidak tampil dan duel lawan Sadiram Dhani Yang merupakan pemain tim Nas harus tertunda Melalui laman Instagramnya, Jordi mengunggah ulang kabar terkait kepastian sumpah WNI Dari Instagram Ketum PSSI Dia memberikan keterangan jika akan segera menuju ke Indonesia Datang malam ini, tulis Jordi Ahmad Itulah kabar terbaru pemain keturunan Indonesia Jelang diresmikannya menjadi warga negara Indonesia Dan bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!